Intro Inspirasi pernikahan bahagia Kali ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Oslon, David, dan kawan-kawan yang judulnya adalah Marriage, Family, Intimacy, Diversity, and Strength Nah kebetulan hasil penelitiannya itu sangat mirip dengan penelitian untuk disertasi saya program doktoral di mana saya meneliti mengenai pengaruh pendidikan pola ekonomi dan perilaku agresi terhadap kebahagiaan pernikahan Hasil penelitian melaporkan bahwa pengaruh pendidikan pada kebahagiaan pernikahan itu mencapai 18% sedangkan kalau pendidikan ini dipersempit menjadi pendidikan informal itu naik sampai 36% Nah maka presentasi lain itu adalah hal-hal yang tidak teliti atau variable atau indikator hal-hal lainnya Nah kenapa pendidikan berpengaruh pada kebahagiaan? Maka ketika saya teliti dengan dikaitkan dengan data yang lain ternyata ketika pendidikannya makin tinggi maka perilaku agresi makin rendah artinya orang yang pendidikannya lebih tinggi, wawasannya lebih luas kemampuan mengendalikan emosi perilaku juga meningkat ketika orang pendidikannya lebih tinggi maka ternyata juga secara umum income-nya naik sedangkan kalau income naik duitnya nambah itu juga mempengaruhi kebahagiaan karena itu kita akan belajar dari data penelitian ini aplikasinya di dalam kebahagiaan pernikahan pengaruh pendidikan informal yang 36% dibanding pendidikan formal yang 17-18% maka tentu kita ini hal yang menarik karena kalau pendidikan formal itu meningkatkannya kan susah butuh waktu, butuh biaya, butuh IQ sedangkan pendidikan informal itu untuk meningkatkannya lebih mudah karena pendidikan informal adalah pendidikan keluarga termasuk di dalamnya agama, nilai-nilai masyarakat, perilaku, pola, kebiasaan keluarga budaya keluarga yang diwariskan dan diajarkan ataupun dibangun hal-hal yang lebih baik dalam hal-hal ini nah karena itu pengaruhnya lebih besar maka mari kita konsentrasi pada peningkatan pendidikan informal di dalam keluarga pendidikan informal dalam keluarga yang penting ada hubungannya dengan kebahagiaan pernikahan misalnya membangun kebiasaan baik yang praktis misalnya kebiasaan mengucapkan tiga kata ajaib apa itu? minta maaf, minta tolong, dan terima kasih jadi kalau ada orang misalnya atau anggota keluarga melakukan yang tidak baik maaf ya, sebaiknya begini ya tolong ya lakukan ini dia sudah melakukannya maka jangan lupa mengucapkan terima kasih karena itu sebagai kebiasaan yang akan membangun kebahagiaan kebiasaan baik lainnya misalnya kebiasaan untuk pamit ya kalau pergi pamit ya lalu mengucapkan kata-kata selamat selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat makan ayo makan, pergi dulu ya, selamat tidur nah ini sepertinya ada orang yang bilang reseh amat tapi ini semua membangun kebiasaan merupakan penghargaan apresiasi yang juga ikut menaikkan tingkat kebahagiaan ini dipastikan karena ketika dijadikan sebuah indikator dalam penelitian maka faktor ini termasuk menunjang, mendukung kebahagiaan pernikahan pendidikan informal keluarga juga termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai ibadah, nilai-nilai agama kebiasaan-kebiasaan ibadah keluarga karena itu kami menyarankan bangunlah misbah keluarga ibadah keluarga dimana kita sebagai pribadi bukan hanya beribadah secara komunal bersama-sama baik ke gereja, ke masjid, sesuai agama masing-masing tapi juga sebagai keluarga itu ada ibadah keluarga nah ini dalam penelitian dilaporkan membangun kuat sekali pengaruhnya luar biasa di dalam pernikahan yang bahagia mari kita hidup lebih baik beribadah takut akan Tuhan mengasihi sesama anggota keluarga dan menikmati hidup ini dengan lebih baik selamat menikmati